Hai semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fails lifestyle Tuan-tuan dan perempuan semua yang saya amat hormati semua Akhirnya Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Umum satu kejutan yang sangat besar Dan ini pasti mengejutkan Mahyadin Yassin yang pernah menjadi Perdana Menteri juga Dan juga kepada Tuan Dr. Mahathir sendiri yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali Dimana kenyataan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan hari ini paling teruk sebab kita tak sakau duit kenyataan dari Perdana Menteri Wow Saudara-saudara, Tuan-tuan dan Puan-puan semua Kenyataan dari Perdana Menteri ini sudah pasti satu kenyataan yang pasti mengejutkan Kerajaan yang dulu Terutamanya kepada Dr. Mahathir sendiri dan juga kepada Mahyadin Saudara-saudara, dalam sebuah artikel Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim secara sinis berkata Bahawa kerajaan perpaduan yang dituduh sebagai kerajaan paling teruk dalam sejarah negara Oleh pembangkang kerana berjaya membuktikan tidak berlaku budaya menyakau duit rakyat Beliau berkata, dalam tempoh enam bulan memerintah negara Arahan telah dikeluarkan bahawa Segala tender perlu diurus dengan teratur Tidak mengambil apa-apa komisen Tanah, saham atau balak daripada pihak tertentu Malah, katanya rekod itu dapat dipegang sehingga sekarang Ada pemimpin pembangkang yang kata Perdana Menteri dan kerajaan hari ini adalah paling teruk dalam sejarah Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Adakah anda setuju dengan kenyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahawa Kerajaan hari ini adalah kerajaan paling teruk Kerana tidak menyakau duit rakyat Namun, realitinya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang antara Perdana Menteri Malaysia Antara Perdana Menteri Malaysia yang mampu Mampu menjaga kestabilan bagi saya Berkenaan dengan menyakau duit rakyat Menyakau duit di dalam kerajaan itu Dimana tidak berlaku pada kerajaan hari ini Adalah satu perkara yang paling best Satu perkara yang paling baik Yang untuk didengar oleh seluruh rakyat Malaysia Berbanding dengan kerajaan yang lama Dan bagi saya ini pasti kejutan besar Kepada Mahyadin Teruk sebabnya kita tidak sakau duit Dan tidak zalim Serta menindas mana-mana kalangan Malah kita telah menambah peruntukan Untuk kerajaan negeri sembilan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu Hadir sama Dimana ketika ucapan Perdana Menteri pada majlis rumah terbuka Negeri sembilan Majlis rumah terbuka Malaysia Adil Fitri, kerajaan negeri sembilan Dan Malaysia Madani di majlis bandaraya Pada ahad Hadir sama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi Dan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun Tambah Anwar Kerajaan juga akan membasmi kemiskinan Semua rakyat tanpa ada pengecualian di setiap negeri Selain itu beliau sekali lagi mencabar Mana-mana pihak yang mendakwa Mempunyai sokongan cukup Bagi menumbangkan kerajaan perpaduan Untuk membawa usul itu Kesidang Parlimen bulan ini Silakan Kita akan bertempur di Parlimen Dan tengok siapa yang ada kekuatan Jika tidak riuh, rendah Bisik sana dan sini 126 dan 114 Kita akan bagi laluan Dan saya tidak akan gantung Parlimen Dan darurat Kerana saya nak matikan Keluh, kesal soal Ketidakstabilan politik negara ini Jadi kenyataan Perdana Menteri Malaysia Sangat-sangat besar hari ini Satu kenyataan yang Bagi saya ini Satu kenyataan yang pasti Menggemparkan pembangkang Terutamanya Tunduk Temahadir dan juga Mahyadin Jadi saudara-saudara Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Info padu info yang akan disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan papan semua Kita digemparkan dengan Proklamasi orang Melayu Yang diketuai oleh Tunduk Temahadir Dan juga akhirnya Saudara-saudara Banyak komen Tentang proklamasi orang Melayu ini Dan juga ini merupakan Salah satu Gerakan untuk memporak perandakan Kerajaan hari ini Nah, saudara-saudara Akhirnya terdapat Satu komen Ataupun satu ulasan yang panas Berkenaan dengan proklamasi orang Melayu ini Adakah Proklamasi ini Yang diasaskan oleh Tunduk Temahadir Akan menuju kegagalan Nah, itu persoalannya Proklamasi Melayu Menuju lesu Bakal gagal Sebagaimana Tunduk Temahadir ditolak Pada PRU 15 lalu Walau apa jua Hujah yang cuba disimpang siurkan Secara umumnya Semua orang sedar Proklamasi Melayu Yang merupakan Sebuah gerakan Tajaan Tunduk Mahadir Mohamad Adalah bertujuan Untuk membawa orang-orang Melayu Menjauhi Dan menolak Pimpinan Anwar Ibrahim Meski proklamasi itu Dikatakan bertujuan Memperjuang dan membela nasib Orang Melayu Realitinya Orang Melayu Yang terancam ketika ini Hanyalah mereka Yang tidak berada Di luar kerajaan Lantaran Tidak ada lagi kuasa Dan ditolak Pengundi Sehingga hilang deposit Pada PRU lalu Jadi, saudara-saudara Adakah gerakan ini Yang diasaskan Ataupun ditaja Oleh Tunduk Temahadir Mohamad Adalah hanya untuk Kepentingan politik Ataupun hanya untuk Masih Supaya Tunduk Temahadir Kekal di dalam Medan politik Malaysia Yang semakin hangat Hari demi hari ini Ataupun ini memang benar Hanya untuk Kepentingan Dokter Temahadir sendiri Disebabkan pada PRU 15 Beliau telah Kalah teruk Bahkan hilang Wang deposit Adakah Di sini Tunduk Temahadir Mahu Menyelamatkan Reputasi beliau Setelah kalah Pada PRU 15 Ataupun memang Proklamasi ini Adalah memang Untuk orang Melayu Di dalam sebuah artikel Orang Melayu Masih aman Dan baik-baik saja Kerana Kerajaan Dan kepimpinan Kerajaan Masih dipegang Secara majoriti Oleh pemimpin Melayu Lebih daripada itu Sejak Anwar Memegang Jawatan Perdana Menteri Tiada elemen Atau Tindakan yang Mengugat Kedudukan Orang Melayu Pernah dilakukan Jadi Nak perjuangkan Nasib Melayu Apalagi Menoleh ke belakang pula Tun Mahadir yang kini Memperjuangkan Melayu Kononnya Kalau Mahu Dikira adalah Pemimpin Yang paling Tidak layak Bercakap Untuk memperjuangkan Nasib Melayu Ketika berkuasa Beliau Memecahkan Melayu Dengan menolak Kemasukan Tengku Razali Tengku Razali Hamzah Kedalam Amno Baru Yang ditubuhkannya Selepas Pemilihan 1987 Sehingga Bekas Ahli Parlimen Gua Musang Itu Terpaksa Menubuhkan Semangat 46 Kemudian Pada 1998 Lantaran Bimbang Kepada Ancaman Anwar Beliau Telah Memecat Bekas Timbalannya Itu Sehingga Tercetusnya Gerakan Reformasi Dan Tertubuhnya Parti PKR Adakah Memperjuangkan Melayu Sehingga Sanggup Membuatkan Amno Terpecah Demi Ingin Menyelamatkan Kuasa Sendiri Orang Melayu Pasti Tidak Terpecah Dan Kekal Terangkum Jika Semangat 46 Dan PKR Tidak Ditubuhkan Atau Jika Selepas Bersara Tun Mahathir Tidak Lagi Mencampuri Urusan Politik Negara Seterusnya Dalam Usaha Untuk Kembali Berkuasa Pada 2018 Bagi Tujuan Untuk Menumbangkan Najib Razak Tun Mahathir Telah Memilih DAP Untuk Mencapai Cita-citanya Selain Kembali Berbaik Semula Dengan Anwar Kemenangan Pada 2018 Bukan Saja Disebabkan Oleh Sokongan Melayu Malah Selepas Itu Dilantiknya Pula Lim Guan Eng Sebagai Menteri Keuangan Lagi Pula Kalau Mahu Menolong Dan Membela Nasib Melayu Tun Mahathir Telah Diberikan Peluang Selama 22 Tahun Campur 22 Bulan Untuk Berbuat Demikian Tetapi Apa Perjuangan Untuk Melayu Yang Boleh Kita Ingati Dan Kenang Pernah Dilakukan Ketika Berkuasa Dahulu Sebab Itu Bak Kata Anwar Sudah Hilang Kuasa Baru Bicara Soal Melayu Terima Terima kasih.